Jadi sama sekali nggak ada hubungannya antara update iOS dan menurunnya isu battery health ya pada device teman-teman semua. Halo everyone, welcome back to my channel. Lanjut pada video kali ini, aku akan ngebahas isu battery health pada iPhone ya, yang cepet banget nge-drop nih guys. Banyak juga dari teman-teman di luar sana yang mengeluhkan untuk penurunan battery health ini disebabkan karena habis update iOS ya. Jadi banyak banget nih komentar-komentar aku baca yang dimana ini sebenernya nggak ada hubungannya sama sekali ya. Antara abis update iOS dan penurunan battery health nih guys. Aku akan ngebahas pada video kali ini, sekaligus aku akan ngebahas juga beberapa hal yang menyebabkan cepetnya penurunan pada battery health iPhone ini ya. Dan gimana sih cara untuk maintenance-nya? Buat teman-teman silahkan juga yang mau sharing terkait battery health iPhone-nya. Kamu tinggal tulis aja pada kolom komentar ya. Gimana sih cara teman-teman untuk merawat battery health pada iPhone kalian? Lanjut poin pertama yang akan aku bahas pada video kali ini, ini sering banget muncul pertanyaannya ya, aku juga udah catat. Ini banyak banget dikeluhkan kepada teman-teman semua ya. Habis update iOS, ini malah battery health-nya turun nih, ada yang turun 2%, 1%, bahkan sampai ada yang turun 5% ya, ketika habis update iOS. Banyak teman-teman menyalahkan ini dari iOS-nya ya, habis update ke 14, 14.1, 14.2, 14.3. Untuk isu penurunan battery health setelah habis update iOS, ini sama sekali nggak ada hubungannya. Lalu bagaimana dengan iPhone yang habis update iOS ya, namun kenyataannya ini mengalami penurunan pada battery health-nya? Dari beberapa sumber yang aku baca ya, nanti linknya juga kamu bisa baca di deskripsi yang aku udah siapkan. Isu dari battery health yang terkadang mendadak ngedrop ya, bisa 3% atau 4%, sangat besar kemungkinannya untuk pembacaan persentase battery health-nya, ini menjadi nggak akurat ya, karena nggak terupdate sama sekali guys. Dan ketika habis update iOS ya, atau kamu habis restart iPhone-nya, ini pada saat dinyalai ini secara nggak langsung, iPhone-nya itu kembali mengecek ulang lagi ya, terutama untuk sistem pada battery-nya ini guys. Jadi untuk status battery health-nya, setelah iPhone-nya ke-restart, entah itu habis update iOS, atau teman-teman habis reboot device, teman-teman habis shutdown, pasti untuk status battery health-nya baru akan ke-update ya. Jadi sangat cukup jarang ya, untuk battery health ini, dia statusnya ter-update, pada saat iPhone teman-teman dalam posisi nyala seperti ini ya, atau teman-teman nggak restart sama sekali, teman-teman nggak reboot device, nggak shutdown. Dengan kata lain, untuk battery health-nya ini jarang banget untuk mendapatkan pembaharuan yang tepat ya. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya, antara update iOS, dan menurunnya isu battery health ya, pada device teman-teman semua. Kalau kayak aku pribadi, ini iPhone 11 Pro Max, aku selalu ya, setiap satu minggu sekali, terkadang iPhone ini aku reboot device, atau sekedar aku shutdown-nya, aku diamin sekitar 1-2 menit, lalu aku hidupkan kembali ini guys, hanya untuk merefresh sistemnya aja ya, dan sekaligus juga untuk merefresh status pada battery health-nya. Lain hal kalau kita ngomongin untuk performance battery-nya ya, ini ada yang lebih boros, ada yang jadi makin awet, setelah habis update iOS, ini memang tergantung lagi balik ke device-nya masing-masing. Ngomongin isu bugs-nya pun, setiap habis update iOS ini juga berbeda-beda pada device masing-masing ya. Semua device aku habis update iOS bisa aja normal semua, namun pada device teman-teman ini bisa aja sebaliknya ya. Di aku normal, di teman-teman banyak bugs, begitu juga sebaliknya ya. Di teman-teman normal, pada device aku mengalami isu bugs-nya. Jadi ngomongin isu bugs, performance battery, ketika habis update iOS ini setiap device umumnya mengalami reaksi yang berbeda-beda ya. Nggak bisa teman-teman samain semuanya nih. Lanjut ya, kita akan sharing untuk poin yang nomor 2 ya. Beberapa isu yang menyebabkan cepatnya penurunan baterai health pada iPhone guys. Yang pertama ini udah pasti ya, penurunan baterai health ini terjadi juga karena usia dari iPhone-nya sendiri, usia dari baterainya, dan pemakaian kita juga nih guys. Jadi sharing pemakaian kita ya, pastinya untuk baterai health ini akan mengalami penurunannya. Jadi untuk yang poin pertama, ini balik lagi ke usia iPhone-nya ya. Umumnya baterai iPhone ini dapat bertahan sekitar 2-3 tahun. Jadi kalau teman-teman udah di range 2-3 tahun ini, ada baiknya teman-teman ganti baterai baru ya, untuk mendapatkan performance yang bagus juga nih pada iPhone-nya. Karena seiring dengan buruknya performance baterai ya, ini akan mempengaruhi juga, iPhone kalian akan jadi lebih cepat panas, dan tentunya ini sangat mempengaruhi juga untuk performance multitasking pada iPhone kalian. Untuk mengecek kesehatan baterai teman-teman ini mudah banget ya, kamu tinggal masuk aja ke setting, pilih baterai. Kalau kamu menemukan tulisan service di dalam baterai health ini, berarti untuk baterai teman-teman ini udah dalam posisi yang kurang baik ya, dan sangat disarankan ya teman-teman untuk ganti baterai pada iPhone kalian, namun pertanyaan di garis bawahi ya, nggak semua tulisan yang muncul service pada baterai health ini, menunjukkan baterai teman-teman ini dalam posisi yang jelek, atau harus segera diganti. Banyak di luar sana, baterainya tulisan satu service, namun buat penggunaannya ini masih normal-normal aja, dan terbilang cukup awet ya. Untuk hal ini disebabkan dari dua faktor aja, yang pertama, untuk status baterainya ini ya, pembacaannya ini error, teman-teman tinggal coba reboot device, atau kalian bisa coba untuk reset all settingnya, berharap untuk status baterainya kembali normal lagi. Yang kedua, teman-teman udah ganti baterai pada iPhone kalian, namun status service-nya tetap muncul, dikarenakan untuk ID baterai lamanya, ini nggak dipindahkan ke baterai baru ya, pada saat pemasangan baterainya guys. Jadi nggak semua yang muncul status service ya, ini menunjukkan baterainya masih jelek, ini balik lagi, tergantung dari pemakaian teman-teman ya. Lanjut, kalau teman-teman pilih baterai health-nya ya, di dalamnya ada tulisan maksimum capacity, ada peak performance, selama nggak muncul tulisan important battery message, seperti iPhone 7 ini ya, udah muncul tulisan important battery message, dan memang ini diiringi juga, dengan baterai health, dengan tulisan service ya, ini baterainya udah harus ganti, kalau sampai muncul tulisan important battery message guys. Dan ditandai, iPhone-nya sering mati sendiri, kalau udah kayak 30%, 20%, atau 40% ya, terkadang defense suka mati langsung, kayak mati mendadak aja, dan teman-teman hidupkan lagi, untuk baterainya kayak suka ngaco, kadang di 60%, di 30%, ini juga menunjukkan, baterai teman-teman ini udah rusak ya, selnya, dan kalian harus ganti baterai guys. Terlepas dari ada tulisan satu service, atau enggaknya ya, ini menunjukkan baterai teman-teman, dalam posisi rusak. Lanjut, poin yang kedua, yang menyebabkan baterai iPhone cepat turun ya, untuk performance-nya, maupun baterai health kalian, ini dipengaruhi oleh suhu panas iPhone, yang sering berkelanjutan ya, terus menurus iPhone, dalam posisi suhu panas, tentunya untuk suhu panas ini, baik lagi ya, tergantung dari penggunaan iPhone teman-teman, secara apa, buat pola nge-charge-nya, aksesoris yang teman-teman gunakan, ini sangat berpengaruh juga, pada baterai health kalian ya. Keseringan menggunakan powerbank ya, buat nge-charge iPhone-nya, kayak kebutuhan daily, ditambah lagi, teman-teman juga aktif ya, sambil main games, menggunakan powerbank ini, tentunya membuat device iPhone teman-teman, jauh lebih cepat panas, dan dengan panasnya ini ya, sering panas terus, tentunya akan mempengaruhi juga performance dari baterainya, dan menyebabkan penurunan battery health juga nih guys, yang pertama ya, penggunaan aksesorisnya, yang kedua, penggunaan wireless charger ini, juga berpengaruh banget ya, kalau teman-teman beli yang kayak baal-baal ya, bukan yang brand yang udah support MFI, teman-teman perhatiin deh, pasti device iPhone kalian, bakalan lebih cepat panas ya, dibandingkan teman-teman nge-charge, menggunakan kabel yang biasanya, jadi pastikan kalau teman-teman mau membeli aftermarket ya, buat aksesorisnya, yang udah support MFI nih guys, seperti AOK, dan beberapa brand lainnya ya, disini aku nggak promosi AOK, cuma menurut aku sih AOK ini, terbilang cukup bagus ya, dari mulai kabel data, untuk adapter charging-nya, maupun buat yang fast charging-nya guys, dan cukup banyak juga nih yang nanya, Kak kalau kita nge-charge semalaman, sebenarnya aman nggak sih Kak? Menurut aku pribadi ya, nge-charge iPhone semalaman ini sama sekali, nggak masalah, karena ini juga udah smartphone ya, jadi ketika udah 100%, menurut dayanya ini udah di-stop guys, ditambah lagi, semenjak ada fitur Optimize Battery Charging ya, pada iOS 13, ini juga sangat ngebantu iPhone-nya, dalam membentuk pola charging-nya pada device kalian, itu kenapa mungkin ada beberapa device, yang di-charging stuck pada 80%, di jam-jam tertentu ya, kayak mungkin di pagi, siang, sore, tergantung dari pola penggunaan iPhone teman-teman nih, dan pola charging-nya, dan dari yang aku baca-baca juga ya, di apple.com setelah support, terkait dari baterai sendiri, pada saat teman-teman nge-charge iPhone-nya, dan ditinggal tidur ya, sebenarnya ini udah jauh banget, sebelum 100%, sekitar 93% atau 95%, posisi iPhone ini sebenarnya tuh udah 100% ya, walaupun kondisi baterainya masih 95%, tapi dia udah cut off power nih guys, itu kenapa? Banyak teman-teman juga yang sedikit bingung mungkin ya, ketika kalian abis restart iPhone-nya, pada saat posisi di charging, terkadang baterai presentasi ini suka naik ya, ke 100%, atau dari 93 naik ke 98%, oke mungkin cukup sekian ya, untuk sharing baterai kali ini, untuk baterai health pada iPhone, jadi buat aku pribadi sih, sebenarnya turun nggak turun ya, ini sebenarnya kita harus kayak santai aja, kalau memang udah saatnya ganti ya teman-teman, tinggal ganti aja, jadi nggak usah terlalu khawatir banget dengan baterai health, oke sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye! sub indo by broth3rmax